Hai guys aku slow dan selamat datang di kawaii studio seperti yang kalian lihat di thumbnail kali ini kita akan belajar menggambar shortcake pudding menggunakan procreate kita langsung aja ke tutorialnya setelah procreate nya terbuka kita bikin kanvas baru ukurannya 2000px 2000px dengan dpi72 kalau profilnya bisa pilih srgb yang ini nah pertama kita ganti backgroundnya dengan cara kita tap di sini buat jadi ping muda buka brush library tab kaligrafi lalu cari brush yang namanya monoline kalau kalian tap brushnya maka kita akan masuk ke brush studio di tab stabilization ini kalian bisa atur brush kalian kalau mau garis yang dibuat jadi lebih smooth tinggal geser aja panel 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 ini ke arah kanan kita ganti warnanya ini jadi putih sekarang kita udah siap untuk menggambar kita akan mulai menggambar lain dari shortcake nya dulu untuk ukuran brushnya terserah kalian mulailah membuat garis segitiga dengan sisi tumpul kayak gini dari segitiga ini bisa kalian transform dengan tab tombol ini disini aku warping untuk mengatur lengkungan garisnya kalau ada garis yang perlu diperbaiki silahkan hapus garisnya dan gambar ulang garis yang kalian hapus kalau udah duplikat duplikatnya kita turunkan ke bawah dengan tab tombol transform pilih uniform pastikan fitur magnetik ini aktif ya kalau udah duplikat lagi layernya lalu turunkan ke bawah kayak tadi kali ini ini turunkannya dikit aja ya lalu duplikat lagi dan turunkan Hai duplikat sekali lagi layernya dan turunkan yang terakhir ini cukup turunkan sedikit aja ya Oke sekarang kita punya lima garis segitiga kita akan hapus beberapa bagian dari segitiganya mulai dari segitiga yang bawah kita cari dulu layernya kalau udah tinggal hapus bagian ini kalian boleh gunakan penghapus atau pakai selection tools lalu di cut seperti ini setelah dihapus buat garis lurus yang menyambungkannya ke garis segitiga yang ada di atasnya melakukan step ini ke segitiga yang lainnya Hai khusus segitiga keempat kita nggak hapus garis garis garisnya tapi langsung bikin garis lurus di atas kita buat layer baru di paling atas lalu gambar lengkungannya seperti ini selanjutnya kita bikin dua telinga disini buat bentuk mata disini selanjutnya tambahkan hidung dan mulut nah garis yang ini dihapus ya biar telinganya menyatu dengan kepala kalau mau kalian boleh tambahkan gambar tangan disini Hai di sini gambar garis kayak gini aku tambahkan dari sini juga untuk menegaskan dimensinya sekarang kita mau menghapus beberapa garis di layar ini biar mukanya enggak ketutupan sama garis intinya kalian hapus aja garisnya jadi garis putus-putus Hai sebelum ke tahap selanjutnya aku mau naikin segitiga yang paling bawah ini biar dimensinya enggak terlalu tebal Oke menggambar garisnya udah selesai sebelum kita lanjut mewarnai ini semua layer ini kita gabungkan jadi satu layer caranya kalian bisa swipe kanan seperti ini lalu tab group dan tab grupnya terakhir pilih flatten gambar garis ini mau kita perbesar dan kita pindahkan ke tengah tab tombol action lalu pilih canvas aktifkan drawing width lalu tab drawing width perbesar grid size-nya dengan begitu kita bakalan tahu dimana titik tengah dari canvas ini tinggal transform aja perbesar dari sudutnya lalu pindahkan ke tengah-tengah canvas karena kita udah enggak perlu drawing widthnya kita matiin aja nah sekarang tab layer garisnya lalu pilih reference buat layer baru dan pindahkan ke bawah layer garis kita akan memberi warna di layer ini untuk pemilihan warna terserah kalian ya pertama aku pilih warna putih agak kuning anggap aja ini warna vanila kalau udah langsung aja tumpahkan warnanya kayak gini disini juga Ups aku kelupaan sesuatu ada garis garis yang lupa ku hapus jadi untuk mewarnai nya kutunda dulu sekarang aku mau hapus garis panjang ini dan mau kuperbaiki dua garis melengkung ini oke beres sekarang lanjut mewarnai buat layer baru lalu taruh di bawah layer garis tumpahkan warnanya disini dan disini selanjutnya aku mau tambahin warna pemuda seolah-olah ini adalah warna cake strawberry jangan lupa buat layer baru di bawah layer garis sebelum kalian menumpahkan warna untuk warna lainnya terserah kalian ya Oke untuk mewarnai basicnya udah selesai jadi reference di layer garisnya kumatiin sekarang aku mau ubah warna warna garisnya tab layernya lalu pilih alphalock untuk warna garis disekitar cake vanila aku ambil sampel warnanya dari cake vanila lalu kubuat jadi lebih gelap kayak gini tinggal diusapkan aja untuk garis disekitar cake strawberry kita ambil sampel warnanya dari cake strawberry lalu ubah warnanya jadi lebih gelap oke semua garisnya udah diwarnai kecuali bagian paling atas karena aku bermaksud untuk membuat ini jadi jelly jadi warna garisnya putih aja ya sekarang kita lanjut memberi setting buat layer baru di atas layer cake vanila tab layernya lalu pilih clipping mas ambil sampel warna dari sini lalu ubah jadi sedikit lebih gelap gambar aja beberapa bagian gelap kayak gini kalau udah kita lanjut bikin setting di cake strawberry dengan cara yang sama kayak tadi oke membuat settingnya udah selesai sekarang kita lanjut bikin jelly di atas cake nya buat layer layer baru di bawah layer garis tab huruf n ganti blending layernya jadi linear burn turunkan opacity layernya sekitar 50% ganti warnanya jadi warna pink muda kayak gini atau warna apapun yang kalian mau juga boleh kalau udah gambar garis kayak gini Hai setelah garisnya tersambung tumpahkan warna kedalamnya dan sekarang kita punya puding di atas shortcake kita kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu mempercantik shortcake ini dengan menggambar refleksi cahaya buat layer baru di bawah layer garis ubah warnanya jadi putih gambar 4 garis lurus disini kalian bisa menahan pensil kalian kalau mau bikin garis lurus yang sempurna nah sambungkan garisnya dengan membuat garis kayak gini fungsinya biar biar kita bisa tumpahin warna kedalamnya selanjutnya hapus garis yang berlebih tinggal tumpahkan warnanya Hai mungkin lebih baik kalau layer refleksi cahayanya ini kita pindah ke paling atas kalau udah aku lanjut menggambar refleksi cahaya di bagian lainnya disini aku mengubah model brushku jadi studio pen kalian bisa temukan brushnya di tap inking tinggal gambar aja refleksi di cahaya dimanapun yang kalian mau nah gambar shortcake puding kita udah selesai biar rapi kalian boleh memasukkan semua layarnya ke dalam satu grup di tepi shortcake ini kalian boleh gambar ornamen dan apapun yang kalian mau yang penting jangan lupa gambar di layer baru dan layer layer barunya ditaruh dibawah group layer yang tadi kita buat oke aku udah selesai menggambar pendak-pendak ornamennya untuk backgroundnya aku mau bikin garis kotak-kotak warna putih buat layer baru dan taruh di paling bawah kali ini aku gambar pakai brush monoline ukuran brushnya membuat jadi paling kecil tab tombol action ditapkan fast aktifkan drawing width lalu tab edit drawing width perbesar grid size-nya jadi 167 pixel selanjutnya tab layer baru yang tadi kita buat lalu aktifkan drawing asis tinggal buat garis lurus kayak gini kalau udah selesai matikan drawing widthnya duplikat layer ini dan transform pastikan magnetiknya aktif ya langsung aja rotasikan kedua layer ini bisa kalian jadikan satu layer ya turunkan opacity layer nya jadi 50% dan gambar kita selesai udah gitu aja ya aku slow dan see you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax